hai 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 guys welcome with me Anastasia Eka Chandra wah udah lama banget ya guys aku udah nggak upload video udah sekitar mungkin sebulan lebih kali ya mungkin udah mau masuk dua bulan mohon maaf banget karena lagi banyak kegiatan di tempatku ini jadi eh nggak sempet untuk membuat video nah tapi lagi-lagi ini aku akan bikin video Reaper lagi tapi aku lupa ya udah ke part berapa ya pokoknya banyak banget yang kontak ke aku di WhatsApp maupun di YouTube minta aku bikinin tutorial Reaper lagi part selanjutnya dan kali ini kita akan memasuki Reaper tapi di bagian track midi jadi bukan lagi di track audio tapi di track midi karena masih banyak banget yang belum tahu bagaimana cara membuat track midi di Reaper Oke jadi kita langsung aja ya masuk ke tutorial Reaper berikut ini tutorial track midi menggunakan Reaper jangan kemana-mana tetap stay tune bareng-bareng aku disini sebelum lanjut ke videonya boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi biar kalau gua apa video kalian adalah orang pertama yang tahu terima kasih Oke guys jadi yang pertama-tama yang kita harus siapkan tentunya laptop ya dan tutorial Reaper part sebelumnya silahkan ditonton dulu karena itu banyak membahas seputar instalasi Reaper dan lain-lain lalu midi controller karena kita mau belajar tentang track midi tapi tanpa midi controller juga nggak papa pertama-tama kita colok dulu ke keyboard keyboard atau ke piano elektrik ya biasanya yang kita punya sebentar aku cari dulu kabel mana ah ini dia nah kabel USB-nya kita colok ke laptop seperti ini dan kabel satu lagi kita colok ke keyboardnya yang sudah menyala Recik lebih checkbox sudah masuk di sini aku gunain piano Clavinova ya bukan untuk kamer tapi untuk kasih tahu untuk informasi dulu waktu dulu aku sempat nyolok piano ini ke laptop ini udah support midi tapi entah kenapa nggak ke-detek ternyata harus butuh driver yang bernama Yamaha karena ini kan dari Yamaha ya jadi butuh Yamaha driver kita kayak menginstal drivernya tapi keyboard sekarang sih udah ke-detek automatis ini kan udah lama punya udah dari tahun berapa 2010 kayaknya begitu oke kita buka reapernya setelah kita dicolok ya R, radio R, rapper R, 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 radio R, rapper nah ini reaper kita buka rapper initializing sip, kita tunggu stop, no tracks oke, ini sudah no tracks nah, disini pertama-tama yang kita harus setting sebelum membuat track MIDI ialah MIDI device-nya dulu tekan control, ditahan lalu P, papa rapper preferences dialog if multiple reaper preventive oke, kita disini, panah bawah LV23A, radio wires oke, kita cari MIDI devices kita bisa menggunakan tombol M, huruf M ya, MIDI M, media item default bukan, M lagi MIDI device, nah disini kita gak usah enter, gak usah spasi kita langsung tekan tombol tab edit blank tab lagi find button lagi oke button cancel button terus nah ini ada MIDI input disini ya di sebelah setelah cancel di tab sekali ini adalah MIDI input-nya nah, kalau ini ke-detek piano-nya atau keyboard-nya coba pada bawah digital piano 1 mode less disabled nah, digital piano gitu ya dia sebutnya kurang lebih gitu pasti dari kalian tau lah ini piano-nya atau bukan gitu kalau gak ke-detek ya berarti kita harus cari-cari informasi udah banyak banget ya di Youtube atau di Google gitu cari informasi keyboard apa yang digunakan dan bagaimana cara mengoneksikannya ke laptop gitu tapi dengan syarat sudah support ya MIDI controller MIDI controller-nya dengan apa tuh namanya untuk colok MIDI lah istilahnya nah, di digital piano ini ini kan hanya satu-satunya disini yang gak bisa lagi panah atas, panah bawah panah kiri, panah kanan udah mentok tapi pokoknya nih kursornya udah ada di digital piano kita tekan tombol shift F10 atau tombol aplikasi disini konteks menu konteks menu ya panah bawah sampai ketemu enable input enable input kita enter oke, untuk mengecek tab, lalu shift tab lagi list 1 list digital piano 1 mode enabled nah, mode-nya sudah enabled kita tab lagi disini joystick MIDI ini biarkan ditab lagi list 1 list nah, disini ada list lagi pada bawah digital piano 1 nah, disini banyak digital piano 2 pilih aja yang digital piano 1 sesuai tadi yang input-nya harus sama ya input-output namanya itu harus sama nah, ini masih mode-nya disabled nah, digital piano 1 ini setelah kita udah arahin kursornya ke situ tekan aplikasi atau F10 konteks menu konteks menu panah bawah sampai enable output nah, ini kita enter coba kita tab-shift tab lagi list 1 list digital piano 1 mode enabled mode-nya sudah enabled atau sudah hidup oke, kita shift tab lagi aja sampai ketemu apply nah, apply button enter lalu di sini ada ok button kita enter oke itu MIDI-nya sudah kita settings nah, berikutnya sebenarnya untuk membuat track MIDI pada Reaper disini aku akan menjelaskan menggunakan soundphone aja ya gitu karena kalau aku jelasin pakai hypersonic itu lebat lagi mungkin di next part ya, karena harus tahu dulu bagaimana cara menginstall hypersonic atau edirol gitu ya jadi aku buat yang mudah dulu yaitu menggunakan bass MIDI atau untuk membuat soundphone kalau kalian pernah denger format SF2 nah itu dia jadi itu adalah format untuk soundphone kalau soundphone di Reaper kita menggunakan bantuan bass MIDI namanya oke kita langsung praktik aja aku akan kasih salah satu file kalian bisa cek di kolom deskripsi bawah video ini itu ada link drive silahkan di download filenya itu namanya bass MIDI dot zip ya kita buka dulu filenya sentar file d document d aku ke file explorer lalu cari filenya mana bass MIDI dot zip cek nah bass MIDI disini kita ekstrak here dulu menekan tombol aplikasi ekstrak here aja ya konteks menu download window items view nah setelah kita sudah ekstrak compress bass MIDI vst.zip coba b bass MIDI vst.x64 cek 7 9 nah ini dia bass MIDI vst.x86 kalau kita sudah ekstrak ada dua file disini readme dot html cek 9 ada readme juga disini nah ada tiga file lah pertama-tama kita sesuaikan dulu ini kita menggunakan komputer berapa bit ya karena disini aku gunain 64 bit kita cari yang x64 kalau gunain yang 32 bit pilih yang x86 bass MIDI vst.x86 nah yang itu sebelumnya bagaimana cara ngecek komputer itu berapa bit itu udah banyak dibikin di channel-channel youtube orang lain aku sendiri belum bikin sih tapi karena teman-teman udah pada bikin jadi silahkan bisa di cek di tempat-tempat lain ya yang bass MIDI x64 kita copy ctrl-c di foldernya lalu kita paste ke local disk local disk c disini lalu program file p program file cek nama enter lalu cari reaper r raper x64 disini ya enter cari plugin sorry p plugins kita enter kita paste di folder plugin sini ctrl-v destination folder access denied skip continue with automatic administrator automatic administrator kita paste nah sudah tercopy oke kita tutup aja file explorernya nah kita balik lagi ke tab reaper ya alt tab aja disini kita akan re-scan vst nya kita tekan ctrl-p papa raper preferences kita tekan huruf v vst v video slash pause v lagi v vst 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 aja edit vst plugin tab terus rescan button kita ada rescan button kita spasi konteks rescan vst pad for news last modify rescan vst pad skip news modified rescan vst pad for news last modified plugins that failed to rescan vst pad for news last modified kita enter yang ini ya proper preferences dialog property page vst change ok button lalu kita ok shift tab aja sampai ok di enter nah oke udah sekarang kita tekan tombol alt i media file panah atas terus sampai virtual instrument in new track nah disini ya kita enter panah bawah list 1 vst base midi nah kalau kita udah rescan harusnya udah muncul yang kita sudah paste tadi base midi vst base midi base midi ini ya kita enter aja vst base midi fx track 1 base oke kalau muncul gini kita escape aja ya nah sudah ini kita sudah membuat 1 track midi tapi belum disetting apa ini suaranya belum keluar pastinya nah sebelumnya ada 2 file yang akan aku taruh di deskripsi bawah video ini ada soundphone nya yang aku gunakan di video kali ini aku gunain sgm aja deh karena itu lumayan bagus lalu lalu juga ada base midi silahkan di cek ada 2 file ya nah pertama-tama kita setting dulu yang track 1 ini 1 base midi ini ya kita tekan tombol aplikasi disini konteks menu oke setelah sudah tekan tombol aplikasi kita tekan tombol i input midi input midi kita enter digital piano nah setelah ketemu ini digital piano ada digital piano karena ini sudah terkoneksi ya istilahnya digital piano yang aku gunakan map input to channel submenu M nah ini kita panah atas dulu sampai make input map input to channel map input ya kita enter source channel cek kita panah bawah channel 1C channel 1 kita enter oh iya sebelumnya untuk informasi pengalaman aku kalau menggunakan tombol aplikasinya shift F10 kayak gini ya kita panah bawah lalu shift F10 tunggu master menu eh sorry master scroll tunggu tunggu konteks menu insert new track nah dia gak bisa kalau pakai shift F10 makanya disarankan keyboard dari laptopnya bukan keyboard alat musik keyboard untuk ngetiknya itu menggunakan keyboard eksternal atau keyboard kalau di laptop ada tombol aplikasinya langsung biasanya disamping tombol spasi nah karena kalau pakai shift F10 gak muncul input midinya gitu yang masih jadi pertanyaan aku kadang ada teman-teman yang muncul kadang gak ada gitu agak bingung juga bagaimana cara mengatasinya ya jadi harus bener-bener keyboard ketiknya yang ada tombol aplikasinya langsung tanpa menggunakan shortcut shift F10 1B oke tadi kita input midinya sudah disetting di map input sekarang yang harus disetting berikutnya adalah coba kita panah bawah 1B 1 ya ini ke track 1 kita arahkan aja kursornya biar enak lalu tekan tombol aplikasi konteks menu input cari pakai tombol i i input monosub bukan input setreos bukan input midi kita enter nah disini sebenarnya ada dua cara yang aku bilang tadi yang pertama bisa tanpa midi controller yang kedua bisa pakai midi controller nah tapi aku tunjukin yang pakai midi controller dulu ya jadi kita panah bawah sampai ketemu digital piano kita enter panah bawah sampai channel 1 kita enter nah jadi seperti itu ini harusnya disini udah bunyi ini midi controller nya midi controller nya itu sudah tersetting gitu ya nah tapi sebelum bisa bunyi ini kan masih belum ada soundphone soundphone nya ya jadi kita ke file explorer lagi pertama-tama jangan lupa ya download file sgm nya atau soundphone yang udah aku kasih di deskripsi biar enak review kita cari download dd documents dd download kita cari file ini nya ya sgm nya dimana 3l local dis vv items steinberg sgmv2.01 dot rar cek nah ini kan masih dot rar ya sgm nya kita ekstrak lagi ekstrak kira aja konteks vst ekstrak citing from sd lumayan berat ya file nya ini agak lama 35% 37% 45% 60% 75% 78% 8vst window harus ingat ya posisi kita ngekstrak nya ada dimana sgmv2.01 cek 9.12 nah ini file nya sudah terekstrak sgmv2.01.sf2 cek nah ini .sf2 atau sf2 ini sudah terekstrak oke sekarang kita balik ke tab reaper ya setelah udah di ekstrak tuk aja file explorernya nah disini kita arahkan dulu ke track midi yang kita udah buat itu kan hanya satu ya lalu tekan tombol f kita ke efek fanta f fx track nah setelah udah kita tap sampai ketemu midi setup edit 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 preset param 2 enable checkbox soundphone slash base midi set up button soundphone slash yang ini ya disamping kalau kita tap ada enable check gitu ya ditap lagi sekali soundphone slash base midi set up button soundphone slash midi eh base midi set up button gitu ya nah ini kita di tombol ini jangan di enter atau spasi tapi kalau menggunakan nvda ya ini khususnya pengguna nvda kita tekan insert atau caps lock ya insert lalu enter gitu insert ditahan sambil menekan enter press dia ngomongnya ya di tap sekali file button disini ada file button kita enter open dialog file kita cari file sgm nya itu ada dimana ini kayak untuk mencari file ya kayak file explorer biasa di shift up aja conversation edit read only multi folder kalau misal tiba-tiba tab shift tabnya gak bisa gerak di escape aja sekali cancel folder review custom conversation cut feed jadwal pro chart tunggu aku cari folder review folder disk disk folder disk pc aku taruhnya tadi di local disk c folder sgmv2.01 date modified folder review sgmv2.01.sf2 nah yang .sf2 ini sgm.sf2 kita enter lagi ya file nya sampai bener-bener kebuka enter soundphone slash nah udah edit select shift shift tab lagi sampai ketemu ok button kita enter nah ini sudah bener-bener terpasang ya istilahnya soundphone nya sudah terimport coba kita tekan tombol di keyboard keyboard alat musiknya nih suara piano nya kan ada speaker nya ini masih bunyi kita matikan aja suara speaker yang ada di keyboard dan kita dengerin di earphone sekarang nah itu udah bunyi kita escape aja biar keluar dari tampilan efek kita kalau gak bunyi yang lupa di setting device nya ctrl p kita tekan tombol D device ya kita tap edit ok button nah di tap setelah cancel ini ada audio system audio system nya aku bikin ke wave out aja karena lagi proses rekaman ya biasanya aku ke asio nah makanya aku bikin video tentang asio kemarin ini gunanya karena kalau pakai wave out pasti telat bunyinya tuh telat nih oke tap lagi nah pastikan input output dia betul itu pasti kalau kalian oke itu pasti bunyi kok ininya kita escape aja ya nah ini sudah bunyi cara untuk merubah instrumen yang digunakan ini kan sgm banyak banget ya karena dia soundphone kita arahkan ke tracknya panah bawah lalu f effect fx kita tap aja edit 0.3% slash 0 preset menu baram 2 ui batu ini stone dulati pitch horu ever pan all edit combo box 0 0 0 piano 1 nah ini ada piano panah bawah 0 0 1 piano 2 piano 2 terus ini 0 0 0 6 harpsi 0 0 7 love 0 0 0 1 0 music box cuma music box ya nah itu bisa ganti-ganti combo box 0 0 0 piano 1 nah kita bikin ke 0 biar ke piano lagi nah cara untuk bikin suara drum gimana sih ini kan 0 0 0 piano 1 di tap sekali edit selected 0 0 nah kalau di laptop aku dipanah bawah sekali ya atau ada sebagai laptop yang panah atas gitu jadi silahkan coba panah bawah sekali coba 127 seleksi remove 127 dibiarkan saja di shift top sekali combo box 0 0 0 gs standard 1 colap set nah ini adalah drum nih suara drum ya nah ini ada banyak biasa aku pakai kalau drum di panah bawah 0 0 2 gs standard 3 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 gs room nah yang ini gs room biasa aku pakai yang ini nah silahkan dicoba sesuai selera kalian mau yang mana gitu ini banyak banget ya silahkan dicoba satu persatu nah kalau untuk merekord midi sekalian ya aku bahas sedikit lah disini untuk merekord midi dan menghidupkan metronom menghidupkan metronom bisa pakai ctrl shift m mama ya jadi ctrl ditahan shift ditahan m mama nah coba spasi ini sudah hidup ya cara untuk ngatur-ngatur bpm nya kecepatannya itu shift c shift ditahan charlie nah ini bpm edit ini kita hapus aja ini normalnya 120 kan kita bikin 300 contohnya ya ntar nah jadi cepet banget ya stop itu untuk hidupin metronom dan mengaturnya nah kalau misalnya untuk rekord itu seperti biasa ya R ya misalnya kita rekord sedikit lah kita R nah ini karena telak ini ya karena aku pakai rekaman jadi takutnya kalau pakai asio nanti kelempar gitu nah jadi caranya seperti itu 1 untuk merekord midi nah sorry kalau durasinya kepanjangan ya tinggal satu lagi yang akan aku bahas yaitu bisa gak sih kalau misalnya tanpa midi controller gitu nah bisa banget caranya itu tinggal begini 1 kita arahkan ke track midinya panah bawah 1 tekan tombol aplikasi konteks kita ke input midi i i input midi check enter input midi menu di panah bawah virtual midi keyboard sub menu virtual midi keyboard ini kita enter ya all channel channel 1c nah panah bawah channel all channel nah sorry yang all channel kita enter ya unsavet 1 nah oke kita coba tekan tombol alt ditahan b bravo virtual midi keyboard nah ini dia oke ini udah bisa ya seperti ini nah ini bagaimana caranya ini aku gak gunain midi controller jadi gunain keyboard yang ada di laptop atau komputer jadi tombol Z X C V B N M itu huruf-hurufnya bisa dijadikan sebagai midi controller A S D F G H J K L Q W E R T Y U I O P itu bisa dijadikan midi controller bagaimana kalau kita ingin ini kan slotnya sedikit ya sedangkan kalau piano kan besar ini aku ubah dulu deh suaranya jangan drum aku ubah ke piano nah ini dia oke seperti itu ya coba kalian denger sendiri kalau pakai suara piano nah cara untuk ubah oktavnya mau oktav yang lebih tinggi itu pakai panah kanan nah tuh tinggi tinggi ya kalau pencet tombol Z Z itu Do nah tuh ini paling tinggi segini nah seperti itu panah kiri untuk bikin oktavnya lebih rendah nih bandingin ya ini Do pakai Z Do Do nah udah ya ini paling rendahnya segini udah gak jelas suaranya nah ini masih bagus suaranya kalau rendahnya segini nah seperti itu caranya coba kita mainin nah gitu ya seru ya jadi kita bisa record dengan cara seperti ini oke jadi aku ulangin sedikit bagaimana cara bikin virtual midi gak pakai midi controller jadi arahkan ke track midinya ini pertama kali dibikin ya pas base midi itu di enter arahkan ke ini satu itu ya satu panah bawah lalu tekan tombol aplikasi cari input midi di enter panah atas sekali ada map input itu di enter lalu cari channel satu panah bawah lalu di enter nah setelah itu arahkan lagi ke track midinya tekan tombol aplikasi cari input midi di enter panah bawah lagi sampai ketemu virtual midi itu di enter lalu cari yang all channel itu di enter nah seperti itu caranya jadi input midinya di setel dua kali gitu yang digital piano kalau gak mau gunain juga gak apa-apa biarkan saja jadi gak perlu ada yang di atur lagi oke sekali lagi jadi untuk merekord tinggal tekan tombol R ini aku buang R lalu alt B virtual nah baru mainin nah lalu kamu sudah di escape di spasi dua kali oke kita play nah seperti itu sebenarnya masih banyak banget tapi kalau menggunakan virtual midi ini velocitynya gak bisa main jadi kalau kalian pencet sekuat apapun suaranya tetap sama kalau kalian pencet pelan gitu tapi itu bisa diatasi dengan cara edit jadi seperti item tapi agak keribat memang caranya oke segini aja video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan kalau aku bisa jawab pasti aku jawab jadi silahkan cantumin aja pertanyaannya di kolom komentar bawah video ini terima kasih banyak kalau udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk subscribe komen and like this video and see you in the next video bye bye Terima kasih telah menonton!